Korban meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan Malang bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 132 orang. Diketahui korban ke-132 itu berjenis kelamin wanita bernama Helen Prisela, asal desa Amadanom, kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban ke-132 itu berjenis kelamin wanita bernama Helen Prisela, asal desa Amadanom, kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban meninggal pada selasa 11 Oktober 2022 pukul 14.25 waktu Indonesia Barat setelah sempat dirawat di rumah sakit Saiful Anwar, Kota Malang. Sebelumnya, Helen dirawat di ruang ICU setelah tragedi yang terjadi pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam. Dari awal perawatan, kondisi korban kritis dan terus memburuk. Salah satu dokter di RSSA, Dr. Ari Zainul Fatoni, mengatakan almarhumah meninggal dunia karena mengalami gagal nafas akut. Ditanya soal pengaruh gas air mata terhadap tubuh almarhum, dia mengatakan bahwa ada trauma di organ tubuh. Menurutnya, ditemukan pula adanya pendarahan dalam organ dalam di tubuh almarhumah. Bekas trauma tubuh yang dialami almarhumah seperti di area wajah, kemudian patah tulang di bagian tangan. Dia mengungkapkan sebelum meninggal, Helen menggunakan alat bantu pernafasan karena kondisinya kritis. Untuk diketahui, total korban meninggal dalam tragedi Kanjurohan yang sebelumnya 131 jiwa, saat ini menjadi 132 jiwa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!